Intro Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara Saudari, Pemirsa Program Mari Membaca Alkitab GKI Karangsaru, dimanapun berada. Sebelum kita melanjutkan bacaan firman Tuhan pada malam hari ini, tanggal 1 Desember 2023, kita terlebih dahulu datang pada Tuhan, mohon penyertaannya di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak di surga, puji syukur dan terima kasih setelah seharian kami beraktivitas, Engkau memberi waktu dan kesempatan kepada kami untuk malam hari ini boleh membaca Alkitab bersama-sama. Biarlah Engkau berikan kepada kami berkatmu Bapak, sehingga kami boleh mengerti apa yang Engkau tulis Bapak dan juga yang akan diulas oleh Ibu Betty Oktavia. Biarlah Engkau sendiri juga yang akan tolong kami, sehingga kami boleh mengerti apa maksud Tuhan yang harus dan dapat kami lakukan dan kami jalani. Terima kasih Bapak di surga, kami serahkan pembacaan malam hari ini seluruhnya ke dalam tangan kasih pertolonganmu. Demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tema bacaan Alkitab adalah perbuatan harus sesuai dengan perkataan. Diambil dari Titus 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-16 yang berbunyi demikian. Salam dari Paulus, hamba Allah, dan Rasul Yesus Kristus untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita. Dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal, yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta, dan yang pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firmanya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah, Juru Selamat kita. Kepada Titus anakku yang sah menurut iman kita bersama, kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapak dan Kristus Yesus Juru Selamat kita, menyertai engkau. Aku telah meninggalkan engkau di kereta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota seperti yang telah kupesatkan kepadamu. Yakni, orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, dan anak-anaknya hidup beriman, dan tidak dapat dituduh, karena hidup tidak senonoh, atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasehati orang berdasarkan ajaran itu, dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya, karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Dengan omongan yang sia-sia, mereka menyesatkan pikiran, orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya, karena mereka mengacau banyak keluarga, dengan mengajarkan yang tidak-tidak, untuk mendapat untung yang memalukan. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri, pernah berkata, dasar orang kereta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Kesaksian itu benar, karena itu tegurlah mereka dengan tegas, supaya mereka menjadi sehat dalam iman, dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi, dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran. Bagi orang suci, semuanya suci, tetapi bagi orang najis, dan bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka, mereka menyangkal dia, mereka keci dan durhaka, dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Bapak-Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa pendapat saudara mengenai hal-hal berikut? Yang pertama, ada seorang penasihat pernikahan yang telah tiga kali gawin cerai. Ada seorang konsultan keuangan yang mengalami kebangkrutan. Ada seorang instruktur aerobik yang kelebihan berat badan 15 kg. Apakah saudara akan memandang orang-orang tersebut dengan rasa hormat? Apakah saudara akan konsultasi dan minta nasihat kepada mereka? Tentunya tidak. Kita mempunyai ungkapan bagi orang yang berkata sesuatu, tetapi berbuat hal yang lain. Ungkapan untuk orang yang tidak berbuat apa yang dikotbahkannya adalah hipokrit atau munafik. Kemunafikan selalu buruk, tetapi tidak ada yang lebih parah atau menghancurkan dari kehidupan orang yang mengaku pengikut Kristus dan orang itu adalah orang yang munafik. Rasul Paulus berkata kepada Titus, seorang hamba Tuhan di pulau kereta, agar selalu waspada dengan orang yang mengaku mengenal Allah, tetapi menyangkalnya dengan apa yang mereka perbuat. Dengan kata lain, Paulus berkata, tidak cukup seorang hanya sekedar berbicara tentang Tuhan. Mereka juga harus berjalan bersama Tuhan. Karena perbuatan berbicara lebih keras daripada perkataan, maka perbuatan kita harus sesuai dengan keyakinan kita. Karena jika kita tidak demikian, orang akan melihat kita tidak konsisten dan menyebut kita sebagai orang yang munafik dan menyimpulkan, kalau yang disebut Kristen seperti itu, maka aku tidak mau tersangkut paut dengan kekristenan. Pertimbangkanlah untuk berbicara secara terbuka dengan sahabat saudara mengenai kehidupan saudara. Periksalah diri saudara dalam kaitan dengan kemunafikan. Mari kita berdoa. Bapak di surga ampuni kami jikalau selama ini ternyata kami hidup sebagai orang-orang Kristen yang munafik. Orang-orang Kristen yang tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan sehari-hari. Ampuni kami ya Bapak dan mampukan kami mulai dari hari ini untuk berproses menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Dan kiranya kehidupan kami menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan dan jadi berkat bagi sesama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beristirahat. Tuhan memberkati. Selamat beristirahat. Selamat beristirahat. Selamat beristirahat. Selamat beristirahat.